Dalam video pelajaran ini, kita akan membincangkan bagaimana melakukan transformasi menggunakan kecil. Untuk bergerak objek, Anda bisa menggunakan G untuk kecil. Mari kita lihat bagaimana kita bisa melakukan ini. Pertama, pastikan objek yang kita ingin bergerak di pilih. Kemudian tekan G di kecil. Perhatikan objek sekarang bergerak mengikut kecil. Untuk memperkenalkan posisi baru, Anda bisa kecil. Tetapi jika Anda mengubah pikiran Anda, dan perlu menghentikan pergerakannya, Anda bisa menghentikan kecil. Jadi lagi, tekan G untuk menggerak objek, kemudian klik kecil untuk menghentikan, atau menghentikan kecil untuk menghentikan. Sekarang, menggerak objek dengan shortcut J akan membiarkan Anda menggerakannya di dalam pelajaran viewport. Maksudnya, ia akan bergerak berdasarkan arah viewport Anda. Sekarang, bagaimana jika kita ingin bergerak objek di atas X atau Y atau Z? Nah, kita bisa melakukannya dengan menghentikan atas 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 yang kita ingin menggunakan. Contohnya, pastikan objek di pilih. Kemudian tekan G untuk mengaktifkan kecil atau kecil. Kemudian, saat di kecil ini, tekan dan keluarkan kecil X di keyboard. Perhatikan kita memiliki line red yang mengatakan bahwa kita menghentikan pergerakannya ke atas X. Jika Anda tekan Y, sekarang pergerakannya menghentikan pergerakannya ke atas Y. Kita bisa melihat line green sekarang aktif. Ketik Z akan menghentikan pergerak objeknya ke atas Z. Dan seperti sebelumnya, kita bisa klik kecil untuk menghentikan, atau klik kecil untuk menghentikan pergerakannya. Selanjutnya adalah rotasi. Untuk menghentikan objek, kita bisa menggunakan alat R untuk kecil. Kita bisa melihat, mode rotasi tersebut menggunakan alat kita sebagai alat rotasi. Di saat ini, kita bisa klik kecil untuk menghentikan, atau klik kecil jika Anda ingin menghentikan rotasi. Seperti seperti operasi move, kita juga bisa menghentikan alat rotasi dengan alat X atau Y atau Z menggunakan alat ke atas. Contohnya, kita ingin menghentikan alat R ini menggunakan alat Z. Untuk melakukan ini, pertama, klik R untuk mengaktifkan mode rotasi. Lihatnya menghentikan alat yang berhentikan dengan pergerakannya. Sekarang jika kita klik Z, objek sekarang menghentikan alat Z. Jika kita klik X, akan menggunakan alat X. Dan jika kita klik Y, akan menggunakan alat Y. Selanjutnya adalah Scaling. Untuk menghentikan alat objek menggunakan shortcut, kita bisa menggunakan alat S. Biasanya, konsep yang sama menggunakan di sini. Kita bisa menghentikan alat scaling hanya ke atas yang tertentu menggunakan shortcut alat key. Jadi, contohnya, pastikan alat tersebut. Kemudian klik S untuk mengaktifkan mode scale. Sekarang sekarang, alat scaling terjadi uniform di atas yang tertentu. Jika kita klik Z, sekarang scaling terjadi hanya di arah Z-axis. Ketik X akan membuatnya terjadi hanya di atas X-axis. Dan klik Y akan menghentikan scaling ke atas Y-axis. Setelah ini, Anda bisa left-click untuk confirm, atau right-click untuk cancel. Kadang-kadang, Anda harus menghentikan alat objek tidak hanya di atas X-axis atau Y-axis saja, tetapi di atas X-axis dan Y-axis. Ini adalah apa yang kita menyebutkan alat flan, karena pada dasarnya, kita tidak menghentikan ke atas, tetapi ke alat flan yang menyebutkan oleh dua atas yang sama. Jika Anda mempunyai alat move tool aktif, kita boleh melakukan ini dengan mudah meletakkan perawatan kecil. Artu ini sangat penting untuk banyak situasi. Contohnya, hanya menurutkan bahwa ini adalah objek kunci, dan kita ingin menghentikan ini secara langsung ke lokasi yang berbeda, tetapi masih di atas yang sama. Kita tidak ingin mencoba ke atas atau menunggu ke atas di atas. Untuk menggunakan konsepkan alat flan, menggunakan shortcut, Anda perlu mencoba Shift, dan kemudian menciptakan key yang lain dari Akses yang Anda ingin mengaktifkan. Contohnya, kita ingin menggerakkan objek ini di dalam jalan X-Y. Sebenarnya, kita ingin mengaktifkan Akses Z. Jadi menciptakan G untuk mengaktifkan mode bergerak, kemudian menciptakan Shift-Z. Karena sekarang Akses Z diaktifkan, hanya dua Akses yang tinggal, adalah Akses X dan Akses Y. Seperti yang kita lihat, kita tidak bisa mengaktifkan objek seluruh di atas X dan Y Akses, tetapi ia tidak bergerak atau kelihatan di atas Z. Untuk Akses Konstraint Akses lain, konsep yang sama terlalu. Misalnya untuk mengaktifkan ke atas X-Z, Anda perlu menciptakan Shift-Y. Atau jika Anda ingin menciptakan ke atas Y-Z, Anda dapat menciptakan Shift-X. Now, besides movement, you can also use the plane constraint for scaling. For rotation, however, it is useless, because a plane cannot be used as a rotational axis. For example, let's say we want to stretch this monkey head object along the X and Y axis at the same time. Press S to activate the scale tool, and then shift Z. Now, as you can see, the object stretches along the X-Y plane only, while the scale on the Z axis remains unchanged.